Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, jumpa kembali di video pembelajaran di kelas 6 bersama Bu Evi Anak-anak, hari ini kita belajar melalui video karena kita masih belum bisa bertetap muka secara langsung di dalam kelas mudah-mudahan anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tetap ceria dan masih aktif dalam belajar baik anak-anak, sebelum Bu Evi mulai pembelajaran pada pagi hari ini Bu Evi akan memulai dengan doa awal pembelajaran yaitu dengan membaca Al-Fateha Ilah Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa aswajihi wa duriatihi sayu lillahi laumul fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swiratal mustaqim Swiratal ladina an'amta alayhim Mughairil maqdubi alayhim Walabdullin Rabbi ufir li wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrohmanirrohim Radhitu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasul Rabbi sidhni ilma Warzukni fahma Wa ja'alani minasulihin Amin ya robbal alamin Baik anak-anak Mudah-mudahan dengan kita mulai dengan doa sebelum belajar Dan al-fatihah Apa yang kita pelajari hari ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan menjadi ilmu yang barokah Baik Hari ini kita akan belajar Pelajaran PKN Dengan kompetensi dasar Menganalisis pelaksanaan kewajiban Hak dan tanggung jawab Sebagai warga negara Beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari Ini juga sudah pernah kita pelajari di semester 1 Hak-hak warga negara Indonesia Dalam ketentuan di UUD 1945 Yang pertama yaitu Mendapat perlindungan hukum Jadi setiap warga negara Indonesia Mendapat perlindungan hukum Yang artinya apa Setiap warga negara Yang mendapat Kasus Atau mendapat Kecurangan-kecurangan Itu bisa kita laporkan Atau kita bisa Mendapat perlindungan dari hukum Misalkan kita mendapat kekerasan Mendapatkan tindak kriminal Kita bisa dilindungi oleh hukum Yang kedua yaitu Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak Ini merupakan hak warga negara Akan tetapi Tidak semata-mata Karena ini hak warga negara Kemudian Kita hanya berpangku tangan Dengan mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak Artinya warga negara Indonesia kita Memberikan wadah Atau memberikan tempat Supaya Warganya Atau penduduknya Bisa bekerja dengan layak Akan tetapi Apabila orangnya sendiri tidak berusaha Jangan berharap Bisa mendapatkan penghidupan Yang layak Kembali pada diri kita juga Masing-masing Yang ketiga Ikut serta dalam upaya bela negara Nah ini Apabila negara terancam Akan penjajahan Atau akan Penindasan-penindasan dari negara lain Warga negara berhak untuk Melakukan upaya bela negara Yang keempat Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Serta mengeluarkan pikiran Ini dalam hal berdemokrasi Artinya warga negara berhak Untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya Untuk kemajuan negara Indonesia Yang kelima Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah Menurut agama dan kepercayaan Masing-masing Di Indonesia Ada enam agama yang sudah diakui Yaitu Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Dan Konghuju Jadi setiap warga negara Indonesia Berhak memilih agamanya masing-masing Tidak harus semua warga Indonesia Memilih Harus menjadi Mengikuti Ajaran agama Islam Atau harus mengikuti Ajaran agama Hindu Tidak Mereka bebas memilih Sesuai Kepercayaan Mereka Masing-masing Yang menurut mereka Baik untuk kehidupannya Yang berikutnya adalah Ikut serta dalam Usaha Pertahanan dan keamanan negara Nah Ini juga hak warga negara Artinya kita harus mempertahankan Bahwa negara Indonesia Tetap akan menjadi negara yang merdeka Yang ketujuh adalah Mendapatkan pendidikan Kalian berhak mendapatkan pendidikan Kalau zaman dahulu masih masa penjajahan Indonesia Seorang wanita Itu tidak boleh bersekolah Akan tetapi Dengan perjuangan R.A. Kartini Sekarang ini Kita semua Laki-laki perempuan Semuanya Berhak untuk Bersekolah Atau mendapat pendidikan yang tinggi Yang kedelapan Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Nasional Yang kesembilan Memanfaatkan sumber daya alam Kalian atau kita Sebagai warga negara Indonesia Berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam Asalkan kita tetap tahu Batas-batasnya Dalam pemanfaatan tersebut Tidak boleh seenaknya sendiri Atau menghabiskan sumber daya alam Untuk kepentingan kita sendiri Itu artinya Kita dolim pada Negara kita Dan Warga negara yang lain Yang kesepuluh Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar Diperlihara oleh negara Artinya Mereka berhak mendapatkan bantuan Dari negara Apabila mereka memang Masuk dalam kategori Fakir miskin dan anak-anak Terlantar Makanya Banyak ada yang namanya PKH Ada yang namanya BLT Itu adalah bantuan-bantuan Untuk rakyat-rakyat Menengah ke bawah Atau tergolong Miskin Yang kesebelas Memperoleh Fasilitas pelayanan Kesehatan Apabila kita sakit Kita bisa berobat Melalui dokter Tanpa harus Mengetahui Dari mana Asalnya Kalian Apa serata Kalian Siapa Nama orang tua Kalian Tapi semuanya Berhak mendapatkan Fasilitas kesehatan Apabila kita sakit Semuanya Berhak untuk Berobat Dan yang terakhir Kedua belas Adalah Memilih Kewarga negaraan Artinya Kalian berhak Memilih Menjadi warga negara Indonesia Atau Bahkan Apabila kalian Ingin menatap Di luar negeri Kalian juga berhak Untuk Menentukan Atau Memindah Kewarga negaraan Kalian Pergi Untuk ke Luar negeri Itu artinya Yang berikutnya Adalah Manfaat Pemenuhan hak Sebagai warga negara Indonesia Apa manfaatnya Apabila Hak Kita Sebagai warga Indonesia Itu Dipenuhi Yang pertama adalah Setiap warga negara Indonesia memiliki Hak dan kewajiban Yang sama Jangan hanya Melihat hak Tapi harus kita Lihat kewajibannya Hak dan kewajiban Harus dilakukan Secara seimbang Maksudnya Kita harus Melaksanakan Hak dan kewajiban Sebagai warga negara Kita Hendaknya Mendahulukan Melaksanakan Kewajiban Dahulu Daripada Hak Banyak Manfaat Yang dirasakan Atas terpenuhnya Hak Yang kita Miliki Sebagai warga Negara Jadi ingat Jangan hanya Menuntut Haknya Akan tetapi Kewajibannya Harus Juga Juga didahulukan Yang berikutnya Salah satu Contoh Manfaat Terpenuhinya Terpenuhinya Hak Atas Pendidikan Dan pengajaran Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sekarang ada Wajib belajar Sembilan tahun Artinya Mulai dari SD 6 tahun SMP 3 tahun Dan SMA 3 tahun Itu Kalian Berhak Untuk Mengikuti Pendidikan Tersebut Makanya Dari Jenjang SD SMP SMA Fasilitas Pendidikan Banyak Yang ditanggung Pemerintah Supaya Apa Supaya Warga Negaranya Menjadi Warga Negara Yang Cerdas Sehingga Bisa Mempertahankan Negaranya Dari Ancaman Negara Lain Yang berikutnya Adalah Selain Itu Masih Banyak Manfaat Pemenuhan Hak Sebagai Warga Negara Contohnya Manfaat Pemenuhan Hak Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang layak Bagi Kemanusiaan Contoh Lainnya Adalah Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak Atas Perolehan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sangat Bermanfaat Dalam Menciptakan Kesejahteraan Umum Berikutnya Adalah Setiap Warga Negara Berhak Untuk Mendapat Pendidikan Hak Untuk Mendapat Pekerjaan Dan Hak Untuk Mendapatkan Penghidupan Yang layak Siapa Si warga Negara Itu Warga Negara Diartikan 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 Sebagai Seseorang Yang bertempat Tinggal Di suatu Tempat Yang menjadi Bagian Dari suatu Penduduk Berdasarkan Kedudukannya Sebagai Seseorang Yang berada Pada Wilayah Atau Tempat Itu Sendiri Yang menjadi Bagian Dari Unsur Negara Unsur Negara Itu yang pertama Adalah Ada Warganya Ada Masyarakatnya Tidak Bisa Disebut Negara Apabila Tidak Ada Orangnya Nah Warganegara Itu Orang Yang Menempati Daerah Tersebut Seperti Kita Warganegara Indonesia Artinya Kita Menempati Negara Indonesia Warganegara Amerika Berarti Mereka Adalah Orang Yang Menempati Negara Amerika Dan Seterusnya Berikutnya Setiap Warganegara Berhak Dan Wajib Ikut Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan NKRI Tuliskan Perilaku Warganegara Yang Mencerminkan Sikap Cinta Tanah Air Membina Persatuan Dan Kesatuan Serta Relah Berkorban Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan NKRI Dalam Suatu Tabel Ini Tugas Kalian Nanti Kalian Tuliskan Sikap Cinta Tanah Air Itu Bagaimana Sikap Relah Berkorban Itu Bagaimana Ada Di Tabelnya Nanti Akan Ditampilkan Bu FVD Tugas Di Platform Oke Berikutnya Adalah Mengapa Kita Harus Melaksanakan Hak Pelaksanaan Hak Warga Negara Indonesia Berkaitan Erat Dengan Upaya Pemerintah Dalam Mencapai Tujuan Nasional Tujuan Nasional Indonesia Terdapat Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pemerintah Indonesia Selalu Berusaha Untuk Mencapai Tujuan Nasional Oleh Karena Itu Pemerintah Menetapkan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dalam Pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hak Dan Kewajiban Warga Negara Tersebut Harus Dilaksanakan Secara Seimbang Ingat Tetap Harus Seimbang Tidak Boleh Lebih Besar Haknya Dibanding Kewajibannya Berikutnya Jika Hak Dan Kewajiban Dilakukan Akan Tercapailah Kesejahteraan Dan Keharmonisan Hidup Berbangsa Dan Bernegara Serta Pelaksanaan Hak Warga Negara Indonesia Merupakan Hal Penting Contohnya Pelaksanaan Hak Dalam Pemilu Pemilu Merupakan Kegiatan Memilih Orang Untuk Mengisi Jabatan Politik Tertentu Kita Kalau sudah Mempunyai Hak Pilih Usianya Sudah Di atas 17 tahun Wajib Memilih Artinya Kita memilih Orang Yang harus Mengisi Jabatan Politik Misalkan Pemilu Pemilu Presiden Pemilu Wali Kota Pemilu Wakil Rakyat DPR DPRD Dan sebagainya Itu Kita Kalau sudah Punya Hak Pilih Atau Sudah Memasuki Usia 17 Tahun Wajib Juga Memilih Supaya Menggunakan Hak Pilih Kalian Tentu Selalu Mengikuti Upacara Bendera Bukan Nah Upacara Bendera Kalau saat ini Belum ya Karena Belum Masuk Sekolah Apabila Sudah Masuk Sekolah Pasti Kalian Mengikuti Upacara Bendera Upacara Bendera Bertujuan Untuk Menanamkan Rasa Cinta Tanah Air Dan Jiwa Patriotisme Dengan Cinta Tanah Air Dan Jiwa Patriotisme Diharapkan Timbullah Usaha Untuk Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan Dengan Baik Dengan Demikian Terciptalah Masyarakat Sejahtera Dan Negara Yang Kuat Kenapa Dengan Upacara Kita Dianggap Cinta Tanah Air Nah Karena Dengan Upacara Kita Mengenang Jasa Para Pahlawan Apa Artinya Sebuah Negara Apabila Jasa Para Pahlawannya Diabihkan Kita Merdeka Atas Jasa Para Pahlawan Maka Dari Itu Dengan Adanya Upacara Di Dalamnya Kita Mengenang Jasa Para Pahlawan Kita Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Sebagai Wujud Bahwa Kita Benar-benar Warga Indonesia Yang Cinta Tanah Air Kemudian 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 Mendoakan Jasa Jasa Apa Almarhum Almarhum Para Pahlawan Kita Itu Pentingnya Kita Melakukan Upacara Berikutnya Wujud Tanggungjawab Sebagai Warga Negara Yang Pertama Tanggungjawab Merupakan Kesadaran Manusia Akan Tingkah Laku Atau Perbuatan Baik Yang Disengaja Maupun Tidak Disengaja Tanggungjawab Adalah Sebagai Dasar Untuk Kita Melakukan Sebuah Kewajiban Nah Yang Pertama Yaitu Memahami Dan Mengamalkan Pancasila Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Politik Ekonomi Sosial Maupun Budaya Ini Melakukan Merupakan Tanggungjawab Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Mengamalkan Pancasila Dalam Kehidupan Politik Ekonomi Sosial Dan Budaya Yang Berikutnya Yaitu Menjaga Dan Memelihara Nama Baik Bangsa Ini Juga Merupakan Tugas Kita Menjaga Dan Memelihara Nama Baik Bangsa Jangan Sampai Nanti Kita Sebagai Bangsa Indonesia Pergi Keluar Negeri Berbuat Salah Berbuat Jelek Berbuat Kriminal Yang Mencoreng Nama Baik Bangsa Indonesia Dan Yang Berikutnya Adalah Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Agar Selalu Terbina Rasa Kebangsaan Dan Semangat Kebangsaan Pada Setiap Warga Negara Kita Harus Terus Memacu Dan Memicu Untuk Belajar Wawasan Nusantara Apa Saja Yang Ada Di Indonesia Misalkan Sekarang Yang terbaru Adalah Dulu Waktu Bu Evi Sekolah Provinsi Yang Ada Di Indonesia Itu Hanya Ada 27 Provinsi Sekarang Sudah Menjadi 34 Provinsi Nah Seperti Inilah Yang Dinamakan Kita Harus Selalu Menambah Wawasan Nusantara 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 Ada Apa Dengan Negara Kita Apa Yang Harus Kita Perbaiki Apa Yang Salah Apa Yang Sudah Bagus Apa Yang Harus Kita Tingkatkan Ini Wajib Kita Pelajari Sebagai Generasi Muda Yang Nanti Akan Membangun Negara Indonesia Berikutnya Adalah Tiga Pilar Penunjang Kesehatan Guna Mewujudkan Masyarakat Sehat Karena Mendapat Pelayaran Kesehatan Adalah Menjadi Hak Warga Masyarakat Sekarang Yang Kita Bahas Adalah Tiga Pilar Penunjang Kesehatan Masyarakat Yang Pertama Yaitu Peran Serta Aktif Seluruh Masyarakat Harus Berperan Aktif Dalam Program Kesehatan Ingin Kita Hidupnya Menjadi Sehat Akan Tetapi Kita Tidak Mau Berperan Aktif Dalam Program Kesehatan Misalkan Menerapkan 3M Supaya Tidak Terkena Virus Covid Contohnya Kita Tidak Menerapkannya Udah Kita Enjoy Aja Kita Santai Aja Kita Ajo Ajo Aja Artinya Kalian Juga Tidak Menunjang Bahwa Masyarakat Indonesia Harus Sehat Kalau Kita Ingin Masyarakat Kita Sehat Terutama Bermula Dari Diri Kita Sendiri Kita Harus Berperan Aktif Untuk Menunjang Program Kesehatan Pemerintah Misalkan Ada Imunisasi Kalau kita Tidak Ikut Imunisasi Kita Tidak Bisa Ikut Berperan Aktif Di Situ Karena Imunisasi Adalah Mencegah Sekali Mencegah Karena Mencegah Itu Akan Lebih Mudah Daripada Mengobati Dan Kalau Mengobati Itu Akan Terasa Sakit Kalau Mencegah Tidak Akan Terasa Sakit Yang Kedua Adalah Kerjasama Terpadu Keterpaduan Kegiatan Sangat Diperlukan Agar Setiap Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat Baik Dilaksanakan Dengan Baik Oke Yang ketiga Adalah Pelayanan Prima Pelayanan Kesehatan Yang optimal Dari tahap Pencegahan Sampai Pemulihan Ditetapkan Berdasarkan Strandar Prosedur Yang Rasional Jadi Apabila Kita sakit Kita juga Akan Mendapatkan Pelayanan Makanya Tadi Ada Pencegahan Seperti Supaya Kita Tidak Tertular Virus COVID-19 Bagaimana Caranya Memakai Masker Cuci Tangan Menjaga Jarak Itu 3M Tadi Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Itu Kegiatan Pencegahan Sedangkan Pengobatannya Apabila Kita sudah Terkena Pengobatan Kita bisa Menggunakan Isolasi Mandiri Minum Vitamin Yang Banyak Memperkuat Kekebalan Tubuh Dan Pemulihannya Kita Dengan Berolah Raka Dan Meminum Vitamin Itu Sudah Standarnya Dalam Pemerintah Bagaimana Untuk Pelayanan Kesehatan Kembali Lagi Tergantung Diri Kita Sendiri Kalau Ingin Sehat Kita Harus Mencegah Supaya Tidak Sakit Berikutnya Adalah Kegiatan Dan Kerjasama Agar Terwujud Masyarakat Sehat Yang Pertama Menimbang Bayi Dan Balita Setiap Bulan Ini Biasanya Di setiap RT Atau RW Ada Balita Karena Tumbuh Kembang Bayi Dan Balita Sangat Di Pertimbangkan Untuk Masa Kedepannya Menggunakan Air Besi Untuk Memasak Dan Mencuci Nah Tidak Boleh Menggunakan Air Yang Kotor Supaya Badan Kita Tidak Mudah Sakit Mencuci Tangan Dengan Air Bersih Dan Sabun Ini Dan Yang Terakhir Adalah Menggunakan Jamban Sehat Jamban Itu Adalah Toilet Menggunakan Toilet Sehat Artina Toilet Kita Harus Bersih Dan Tidak Menjadi Tempat Bersarang Kuman Baik Demikian Tadi Adalah Tentang Hak Dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Menjadi Warga Masyarakat Serta Bagaimana Cara Pemenuhan Kesehatan Warga Indonesia Pembelajaran Kita Tentang PKN Cukup Sampai Di Sini Bu Evi Akhiri Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Bu Evi Masuk Di Dalam Pikiran Kalian Apabila Ada Yang Tidak Mengerti Bisa Kalian Tanyakan Bu Evi Terbuka Untuk Pertanyaan Kalian Senang Sekali Apabila Kalian Aktif Bertanya Dan Kalian Aktif Untuk Mencari Informasi Yang Lain Sumber Belajar Yang Kalian Gunakan Tidak Hanya Video Pembelajaran Dari Bu Evi Kalian Bisa Mencari Video Pembelajaran Yang Lain Bisa Membaca Buku Atau Mencari Informasi Dari Internet Oke Tetap Pesan Ibu Utamakan Disiplin Waktu Dalam Segala Hal Belajar Sungguh-sungguh Supaya Mencapai Hasil Yang Maksimal Dan Jaga Kesehatan Serta Rutin Berolahraga Karena Pandemi Kita Belum Berakhir Mungkin Cukup Sekian Yang Ibu Guru Sampaikan Kapan-kapan Kita Berjumpa Lagi Di Video Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh